Pendekar sejagat jilid satu. Sepatah kata dari pengarang. Yei Bai Bu Zan Chang, baju putih yang tidak berdebu. Baju putih Fang Zin Mei selalu menjadi pikiran yang bersumayan di dalam hatiku, dan aku selalu ingin menuliskan kisahnya. Baju putihnya seperti salju, dan baju putihnya tidak pernah terkena noda darah. Karena dia tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memecahkan semua masalah. Di dalam cerita silat orang-orang persilatan biasanya selalu bertarung, dan darah menjadi ciri khas dalam buku silat manapun. Tapi ini bukan suatu kebaikan karena walaupun hal ini bisa membuat pembaca merasa tegang, tapi cerita dalam buku silat kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan. Buku Bai Yei Fang Zan Mei berusaha untuk tidak berlaku seperti buku silat biasa, dalam buku Bai Yei Fang Zan Mei dijelaskan care penyelesaian dan membereskan suatu masalah tanpa menggunakan kekerasan dan darah. Karena itu pada tahun 1973 aku mulai menulis cerita silat panjang yang bernama Long Hu Feng Yun, Naga Harimau, Angin Awan, tapi sayang, pada akhirnya cerita ini diacak-acak oleh orang lain. Aku sendiri bersifat seperti kebau, selalu mengingat suatu persoalan ini dan sulit untuk melupakannya. Mengapa tanpa alasan orang-orang itu telah membuat karanganku diacak-acak dan dihapus? Karena itu pada akhir tahun 1974, aku terpaksa menulis sulang cerita Long Hu Feng Yun, dan mengganti judulnya menjadi Jian Si Tian Xia, Pendekar Sejagat. Pada tahun 1975, aku menulis cerita kedua Bai Yei Fang Zan Mei dengan judul Chang'an Yei Zan, Pertarungan di Kota Chang'an. Aku berusaha menulis dengan adil dan benar, memereskan hujan darah yang berbau amis. Pada tahun 1976, aku menulis Luore Deki, Panji Akbar Matahari Terbenan. Buku ini menceritakan semua harapanku dan rasa cintaku kepada negara dan bangsaku. Aku pun sangat menyukai puisi-puisi Li Bai dan Ksin Kiji. Aku pun sangat menyukai puisi-puisi Si Ji. Tahun 1977, aku telah menyelesaikan cerita keempat yaitu Si Jian San Zhuang, Wisna Pedang. Semua orang tahu waktu menulis cerita ini, aku sedang berada dalam dunia nyata yang sulit dan kejam, tapi aku berusaha menceritakan Si Jian San Zhuang seperti cerita-cerita dalam dongeng yang tidak pernah ada. Setelah menyelesaikan cerita keempat ini, sepertinya aku dan Fang Zen Mei sudah tidak berjodoh lagi. Lalu aku menulis cerita Da Zhong Xi, Sen Zhuo Kixia, dan Si Da Ming Pu tidak ada kesempatan untuk aku menceritakan tentang Si Baju Putih lagi. Setelah lewat beberapa tahun, Baju Putih telah dipenuhi debu, Baju Putih, Baju Putihku yang kucintai, Baju Putih yang sering muncul di bukuku, dia sudah menemaniku melewati beberapa kali kesuksesan dan juga kematian. Akhirnya pada tahun 1981 di Hong Kong, aku menulis lagi cerita Baju Ifang Zen Mei memasuki cerita kelima yang berjudul Siya Okswet Shuking, Putri S. Tapi sayang, akibat pengalaman tiga tahun yang lalu, keadaanku yang kacau dan sulit. Sebenarnya Siya Okswet Shuking bisa ditulis lebih bagus, akhirnya Siya Okswet Shuking bisa juga ku selesaikan juga. Proses penulisannya agak singkat dan tidak begitu teliti pada saat menuliskan ceritanya. Seorang Fang Zen Mei adalah sosok yang sangat lucu, ilmu silatnya tinggi, tapi dia jarang mengeluarkan kemampuannya, dia seorang yang sangat perasa tapi tidak banjir dengan cinta asmara, dia selalu memperhatikan perempuan tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan romantisnya. Berpandangan lurus tapi tidak monoton, membela keadilan secara tidak terang-terangan, jujur tapi bukan orang yang naif, percaya diri tapi tidak sombongjang. Lucunya lagi dia hanya mempunyai beberapa teman yaitu Osi Sui yang selalu ingin menjadi pahlawan, Sentaegong yang selalu ingin membuat orang tahu tentangnya, Xiao Xue, S. Kecil, yang pengertian. Sifat-sifat dari orang-orang ini adalah sifat dari teman. Teman yang ada di sekelilingku. Walaupun banyak yang tahu, di antara teman-temanku itu ada yang telah melukai bahkan merusak namaku tapi aku tidak pernah mengingat orang yang telah melukai perasaan atau merusak nama baikku. Aku hanya ingat kalau aku pernah berteman dengan mereka. Dan aku selalu menganggap kalau mereka adalah teman baikku. Bukankah kita harus berlaku demikian? Di dalam kehidupan ini, kalau tidak mempunyai teman dan mengarang cerita, kita akan merasa kesepian, karena itu Fang Zin Mei menjadi sosok yang ramah dan hangat. Fang Zin Mei yang berbaju putih, muncul dan bercahaya di dalam cerita silatku. Bab 1. Zuehitu, peta sungai darah. Di kota Chang'an, ada markas Biao Ksuehun, pengiriman barang darah dan roh. Setelah kentongan pukul 3 dini hari di sebuah gang panjang, di markas Biao Ksuehun yang megah, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia di atas atap markas Biao itu. Orang ini berjalan cepat sekali di atas bubungan atap. Langit begitu gelap bumi pun gelap, tidak ada bulan ataupun bintang. Orang ini dengan cepat melewati bangunan loteng markas Biao Ksuehun, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan lalu dengan cepat meloncat turun dari sana. Baru saja dia turun dia langsung berlari dengan cepat di halaman markas Biao yang panjang dan berliku-liku, di setiap belokan terdapat sebuah lampu yang masing-masing tidak sama terangnya. Orang itu dengan cepat keluar dari halaman itu, dia berlari begitu cepat, tapi langkahnya sama sekali tidak terdengar sedikitpun. Dari sini dapat diketahui bahwa ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, boleh dikatakan sudah mencapai tingkat tertinggi. Begitu keluar dari halaman, segera dia memasuki ruang utama markas Biao Ksuehun. Ruangan itu sangat gelap, di sana sangat luas tapi sebuah lampu pun tidak ada. Di kedua belah tembok terpasang deretan senjata, seperti barisan pengawal yang berdiri dengan gagah di sana. Orang ini merasa sedikit terkejut, dia sedang memikirkan sesuatu tiba-tiba terdengar suara senjata yang berbunyi, orang ini melihat kesekelilingnya, ternyata di bubungan rumah sudah terdapat empat orang yang sedang meluncur turun ke bawah. Disebut empat orang sepertinya itu tidak tepat, mungkin kata-kata yang tepat adalah ada empat buah golok, empat golok yang tipis, sangat cepat dan beracun, yang dinamakan Yan Ling Dao, golok ekor walet. Yang terlihat hanya golok tidak terlihat adanya sosok orang, mereka menggerakkan golok mereka dari atas mengarah pada kepala orang yang datang tidak diundang itu. Orang itu menghindar dengan meloncat, tubuhnya masih berada di dalam ruangan, empat buah golok menyerangnya, tidak ada satupun yang mengenai tubuhnya, kaki orang itu belum menapak tanah, dari ruangan dalam muncul lagi empat orang yang memegang golok, mereka bergerak dengan cepat dan golok tampak berkilauan, mereka menyerang ke arah kakinya. Orang itu berteriak, jurus golok menyapu, benar-benar bagus suaranya menggetarkan ruangan itu, kakinya secara berturut. Turut menendang empat golok itu, semua terkena tendangannya langsung. Melayang jauh, ketika kakinya baru menginjak tanah, keempat orang itu karena melihat teman mereka tidak berhasil meringkus orang itu, dengan cepat mereka masuk ke dalam kegelapan, orang itu hendak bertanya, tapi senjata rahasia kembali sudah menyerangnya. Waktu itu terdengar sebuah suara yang berwibawa keluar dari kegelapan, berhenti cahaya lilin langsung menerangi ruangan itu, orang yang tidak diundang itu berdiri di tengah ruangan, sepasang tangannya, jari-jari tangannya menjepit sepuluh panah, tiga buah biaw, dan tujuh buah biaw berbentuk paku. Di ruangan itu terdapat meja besar, di sana sudah duduk tiga orang laki-laki, salah satunya adalah seorang tua dengan tubuh yang tinggi besar, matanya terlihat sangat bersemangat, sepertinya dia adalah seorang pesilat tangguh. Orang yang berada di sisi kirinya wajahnya dipenuhi dengan cambang, dia pun berperawakan tinggi besar, kedua kepalan tangannya bila disatukan besarnya seperti sebuah kepala orang, begitu melihatnya akan segera diketahui bahwa dia mempunyai tenaga yang besar dan juga pemberani. Orang yang berada di sisi kanannya berwajah putih dan tidak bercambang, tangannya selalu memegang kipas, tulang jarinya panjang dan terlihat sangat santai. Dari sisi ruangan itu muncul sekitar 40-50 orang, orang tua yang berbadan tegap itu tertawa dan berkata, aku kira siapa yang datang, ternyata adalah elang sakti Zhongyuan, kakak sang, kami beri hormat kepada Anda. Orang itu baru melepaskan rasa tegangnya dan dia berkata, apakah ini adalah kira kalian menyambut tamu? Orang tua itu berdiri dan berjalan mendekati orang itu, dia tertawa dan dengan akrab menepuk punda orang itu dan bicara, kakak sang, aku minta maaf, kau sendiri tahu bahwa musuh sudah kami undang jam pukul 4 dini hari, dia ingin mengambil ksueh itu, peta sungai darah, tentu saja kami harus lebih berhati-hati. Si wajah putih pun berdiri dan tertawa, maaf, pendekar sang, meskipun markas biyao kami memiliki halaman yang berliku dan senjata golok langit dan bumi, serta ada senjata rahasia lainnya, semua ini mana bisa mencegah langkahmu. Si elang sakti Zhongyuan, sang buyun adalah seorang rasa tua yang sudah berpengalaman di dunia persilatan. Dan dia adalah seorang penjahat tunggal yang terkenal, karena terus-menerus dipuji, membuat hatinya serasa melayang karena senang, dia berkata, tidak, tidak. Markas biyao ksuehun penjagaannya lumayan. Ketat, sebenarnya kedatanganku kali ini pun tidak bisa membantu apa-apa, kakak sen dan kakak luo terlalu memuji. Orang tua itu adalah ketua markas biyao ksuehun, dia dijuluki telapak sakti ksuehun, luo tianci yang berwajah putih yang kelihatannya seperti pelajar adalah wakil ketuanya, dia dijuluki ksyulireyeyeue, lengan baju matahari bulan, senkisan dan laki-laki tua yang penuh dengan cambang, dia adalah ketua persilatan Mazofa, dia dijuluki dengan Zhang Er. Jin Gang, dua emas baja, Zhang Er Jin Gang, diibaratkan orang yang tinggi besar dan kuat. Luo tianci tertawa dan berkata, kalau begitu kakak jangan merasa sungkan, silakan duduk. Tiba-tiba dari luar terdengar suara dingin yang berkata, luo tianci, mengapa kau pilih kasih seseorang telah datang lagi bersamaan dengan perkataannya yang selesai, dia adalah seorang tua yang tinggi, kurus, dan kering. Luo tianci terpaku, segera dia mengerti apa yang dimaksud orang tua itu, ternyata dia adalah si mayat kering, kakakku, ilmu meringankan tubuhmu sangat tinggi, tiba-tiba saja kau sudah berada di sini, tapi kami masih belum menyadari kedatanganmu. Si mayat kering, ku liren berkata, aku ikut dengan Lao Sang ke sini, dia sudah membantuku melewati banyak cobaan, aku belum sempat berterima kasih kepadanya. Kata-kata ini seperti memuji, tapi juga seperti menertawakan Sang Buyun, dia merasa tidak enak, dia ingin marah, siuliria ue, senkisan memutar matanya, segera dia tertawa dan berkata, kedua pendekar, duduklah dulu. Pelayan, suguhkan teh kepada kedua pendekar ini. Luo tianci pun berkata, kakak Sang, kakakku, kali ini apakah ksueh itu bisa dipertahankan? Kami benar-benar mengandalkan kalian berdua, bila aku hanya mengandalkan tujuh teknik halaman dan golongan, langit bumi, jangankan luo si sui. Nama orang, gua ebay pun tidak bisa kami tahan. Sang Buyun mengerutkan dahinya dan bertanya, apakah pendekar luo si sui pun menginginkan ksueh itu? Dengan suara pelan luo tianci berkata, benar, kalau tidak aku tidak akan meminta kepada ketua kakak berdua datang ke sini membantu kami, harus diketahui ksueh itu milikku, kami mendapatkan ksueh itu setelah kami membunuh keluarga Zhong Yuan yang menitipkan barang biaunya kepada kami, markas biaw ksuehun pun sudah kehilangan 30-40 orang pesilat tangguh, setelah ksueh itu jatuh ke tangan kami, kami berusaha mendapatkan harta karunnya, dan tentu saja nanti akan kami bagikan rata kepada ketua kalian masing-masing, Chong Xiaobang, perkumpulan panjang tertawa, sedang menambah sayap kekuasaannya, kalau mereka bisa mendapatkan harta ini, berarti kita hanya mendapat angin. Wajah Kung Liren sangat serius, kedatangan gua ebay saja sudah cukup merepotkan dengan ilmu pedang kit Chong Tian Jian, tujuh macam jurus pedang, menurut orang-orang dia tidak terkalahkan, sekarang ditambah lagi dengan Wau Si Sui, hal ini benar-benar membuatku menjadi sakit kepala, Wau Si Sui yang selalu menganggap dirinya adalah seorang pendekar, mengapa dia pun ikut-ikutan menginginkan ksueh itu. Ksiu Lire Ye Ue, Sen Kisan berkata, langit tahu siapa yang pantas disebut pendekar, bila sudah mendapatkan ksueh itu, dia pasti akan menolong orang-orang miskin, di dunia ini banyak sekali orang miskin, mana bisa kita menolong mereka semua? Lebih baik berikan saja kepada kami, Chong Xiaobang, yang akan menjadi perkumpulan silat nomor satu di dunia persilatan. Telapak sakti, Luo Tianqi berkata, aku takut Wau Si Sui sudah mengetahui bahwa markas Biao Ksuehun bergabung dengan Chong Xiaobang, dan dia sengaja datang untuk mengacau, sebenarnya Biao yang dititipkan mereka seperti mengantarkan kambing masuk ke mulut harimau, yang aku takutkan bila kita sering melakukan pekerjaan seperti ini, maka semuanya akan diketahui oleh orang-orang dunia persilatan. Si elang sakti, Sang Buyun berkata, aku tidak percaya bahwa Wau Si Sui begitu kuat, kita menasehati supaya dia merampok orang yang kaya saja untuk menolong yang miskin. Si mayat kering, ku liren dengan wajah serius berkata, adik Luwo, tadi kau mengatakan mereka sudah tahu bahwa kalian telah bersekongkol dengan Chong Xiaobang, apakah masih ada orang lain yang menginginkan Ksueh itu saat mereka mengobrol terdengar bunyi kentongan menunjukkan pukul 4 subuh. Sudah pukul 4, kalian harus bersiap dan hati-hati, kata Luotian Chi, wajahnya terlihat tegang, dia berkata lagi, malam ini ada seseorang lagi yang akan datang. Kata Sang Buyun dengan dingin, siapa lagikah yang datang untuk mengantarkan kematiannya sendiri? Jawab Luotian Chi, orang berbakat dari Jiangnan, Fang Zen Mei. Sang Buyun dan Kung Liren secara bersama-sama mundur dua langkah dan berseru, apa? Fang Zen Mei. Tepat pada saat itu masuklah seseorang dengan care seperti melayang ke dalam ruangan itu, sekali bergerak seperti bayangan sekejap 4 orang dan 4 gelok yang dipegangnya ternyata sudah patah, juga keempat telinga orang itu ternyata sudah terlepas, ada luka menganggap bekas sayapan pedang, darah masih terus mengalir, kelihatannya bila lawan ingin mengambil nyawa keempat orang itu, bisa dilakukan dengan mudah. Kung Liren berkata, orang yang mengantarkan kematiannya sudah datang. Luotian Chi berteriak, siapa kalian? Harap sebutkan nama dari luar muncul seseorang mengenakan baju berwarna hijau, pedangnya panjang, sepatah demi sepatah kata dia mulai bicara, aku datang dari King Chong San, namaku adalah Guo Obai, Luotian Chi, kau sudah membunuh orang dan mengambil benda. Berharga, cepat keluarkan kesuai itu, dan kemudian potong tanganmu sendiri, maka aku akan membiarkanmu hidup. Walaupun Luotian Chi sangat berpengalaman, tapi dipelototi dengan sorot metu seperti pedang oleh pemuda itu, tidak terasa dia sudah mundur dua langkah, tanpa sadar dia memegang ksueh itu yang tersimpan di balik bajunya. Tiba-tiba ada yang membentak, jangan keluarkan seorang laki-laki yang tinggi dan besar. Chong Erjengang, Mazaufu seperti seekor elang bergerak melayang ke arah mereka, dengan pentungan besi seberat 32 kg, dia memukul kepala Guo Obai. Si mayat kering, Ku Liren segera membentak, jangan ceroboh tapi tidak keburu, tubuh Mazaufu yang tingginya seperti gunung sudah berada di atas kepala Guo Obai. Bahu Guo Obai bergetar, kilauan pedang seperti riak air yang bergerak, Mazaufu mengeluarkan suara aneh, kedua telapak tangannya sudah berlubang oleh tusukan pedang. Tapi terlihat Guo Obai tetap santai, tangannya pun tidak emang megang pedang. Si mayat kering, Ku Liren berteriak, jurus cakar mayat yang sudah dilatihnya selama 40 tahun, mulai dikeluarkan, jurus itu seperti bayangan cakar, bayangan tangan sepertinya mengarah kepada Guo Obai. Sang Bu Yun berkata kepada Luo Tian Chi, ilmu silat bocah itu sangat tinggi, aku akan membantu untuk membunuhnya. Luo Tian Chi pun sebenarnya merasa jengkel, ketua pelatih kantor Biao tidak bisa menahan serangan dari seorang pemuda yang usianya pun belum mencapai 20 tahun, dia merasa malu dan juga sedih. Sang Bu Yun segera maju, dengan jurus cakar elangnya dia memasuki arna pertarungan. Harus diketahu bahwa mayat kering dan elang sakti adalah dua dari lima tetua bendera hitam di Chang Xiaobang, ilmu silat mereka sangat tinggi, bila mereka bergabung melawan musuh, sepertinya pesilat tangguh manapun akan sulit untuk bertahan. Tapi setelah mereka berdua bertemu dengan Guo Obai, mereka sama sekali tidak bisa berbuat banyak, begitu bahu Guo Obai bergoyang, segera cahaya pedang tampak berkilauan, mereka berdua berusaha bertahan, tetapi Guo Obai pun tidak gampang menahan serangan dari mereka berdua, karena itu pula maka mereka bertiga terus bertarung terus dengan sengit. Tiba-tiba di luar ada yang tertawa dan berkata, baiklah, aku juga akan ikut bergabung dengan kalian. Luo Tianqi sangat terkejut dan dia berteriak, cepat halangi dia dari pintu. Sekitar 30-40 guru Biao sudah berlari ke depan pintu, tapi seseorang yang mengenakan baju berwarna hitam tetap bisa masuk ke dalam ruangan, semua yang menghalangi langkahnya berhasil dipukul hingga roboh. Begitu banyak orang yang menyerangnya tapi dalam waktu singkat sudah banyak yang terluka atau bahkan roboh. Terdengar orang itu berkata lagi, aku akan membantumu. Sang Buyun marah, ilmu cakarelangnya bergerak mulai menyerang dari atas ke bawah, tiba-tiba dia melihat sepasang metu yang bersinar dari orang itu. Sebuah pukulannya membuat sang Buyun roboh, mungkin tidak akan bisa bangun dalam waktu 3 jam. Guo Obai melihat ada orang yang datang membantunya, dia marah dan berkata, tidak perlu membantuku. Tapi si baju hitam sudah memukul sang Buyun hingga jatuh terkapar, dia segera menyerang si baju hitam dengan pedang, dalam suasana yang serba kacau itu, si baju hitam masih bisa menghindar, sambil menahan serangan dia berteriak, baiklah, aku berniat untuk membantumu tapi kau membalasnya dengan care seperti ini, kalau saja kau bukan orang baik, kau sudah kupukul. Dia mengeluarkan tangan untuk memukul, Kuhliren yang akan melarikan diri, sudah tidak dapat menghindari serangannya, kemudian terdengar suara B.U.K., dia sudah jatuh terlentang. Guo Obai tampak lebih marah lagi, segera dia menyerang orang itu dengan beberapa jurus pedang, tapi si baju hitam itu sudah berada di dalam ruangan. Luo Tianqi melihat orang yang datang begitu ganas, dia merasa terkejut dan berkata, apakah dia adalah pendekar Wu Sisui? Dia mendengar jawaban, benar segera sepasang tangannya sudah tertotok dan ksueh itu yang tersimpan di balik bajunya berhasil diambil oleh orang itu, Luo Tianqi pun terjatuh. Guo Obai berteriak, Wu Sisui, jangan pergi. Wu Sisui dengan jurus menyapu, dia menyapu senkisan yang masih terpaku karena terkejut, kemudian dia berbalik ke arah Guo Obai dan berkata, malam ini aku tidak mempunyai, waktu untuk mengobrol, aku harus mengembalikan ksueh itu kepada keluarga Zhong Yuan. Guo Obai marah dan mengejarnya, tapi karena senkisan yang disapu oleh orang berbaju hitam sehingga terjatuh ke arahnya, maka tangannya yang memegang kipas dengan cepat menotok Guo Obai. Guo Obai membalikan tangannya, pedangnya sudah membelah kipas senkisan menjadi dua bagian, pada waktu itu juga lutut senkisan bertambah dua lubang dan tampak bekas tusukan pedang. Dia jatuh dengan posisi berlutut. Guo Obai masih berniat untuk mengejar Wu Sisui, ternyata dia sudah menghilang. Wu Sisui sudah meloncat ke atas bubungan atap dan berlari, angin berhembus dengan dingin, angin subuh membuat orang merasa dingin. Dengan tersenyum Wu Sisui mengeluarkan ksueh itu dari balik bajunya, begitu melihat, dia langsung terkejut karena ksueh itu yang dirampasnya hanya berupa gulungan kertas putih kosong dan tidak ada gambar petanya, di atas kertas itu tertulis. Ksueh itu. Ksueh itu. Akanku kembalikan kepada keluarga Zhong Yuan. Chuan hanya mendapatkan rasa lelah. Chen Mei yang berdosa memberitahukan. Yang bertanda tangan di bawah adalah si baju putih Jiangnan, Fang Chen Mei. Wu Sisui segera menggulung kertas itu dan dia menghela nafas panjang, baju hitamnya tertiup angin tampak berkibar di atas atap. Bulan yang bulat dengan dia melewati kepalanya. Bab 2. Wisma Shijian Pedang Saktik Suehi. Salah satu dari tiga tempat terkenal di dunia persilatan adalah Wisma Shijian, Wisma Menguji Pedang. Wisma Shijian adalah sebuah tempat yang tenang di dunia persilatan, tanah seluas 100 km persegi, terdapat 19 rumah mewah, 37 rumah biasa, masih ada 5 kolam, dan 11 halaman panjang. Di dalam Wisma suasananya terasa sangat tenang, banyak pesilat tangguh setahun sekali selalu ingin tinggal di sini selama beberapa hari untuk melepaskan rasa lelah. Pemilik Wisma Shijian sangat senang melayani tamu-tamunya, ketua Wisma Shijian bernama Situ Kedua, sekarang dia sudah berusia 67 tahun, pada saat usianya baru 3 tahun ayahnya sudah meninggal dunia, ketika umur 5 tahun ibunya menyusul ayahnya meninggalkannya, pada umur 7 tahun ke-11 orang kakaknya meninggal karena dibunuh oleh musuh, dan hanya tinggal dia sebatang keli yang masih hidup di dunia ini, selama 30 tahun dia membangun Wisma Shijian, dengan 4 jurus pedang ksuehi, pedang sungai darah, dia telah bisa mengalahkan semua pesilat tangguh, akhirnya dia dijuluki pesilat pedang nomor 1 di dunia, tapi dia membalas musuhnya dengan kebaikan. Membuat musuh yang pernah membunuh kakak-kakaknya, menggantungkan golok, yang biasa mereka gunakan untuk membunuh orang dan berubah menjadi orang baik. Dia selalu tinggal di Wisma Shijian untuk membela kebenaran dan membuat dunia persilatan menjadi tenang dan aman. Sudah 30 tahun Wisma Shijian berdiri di dunia persilatan, Feng dan Fei yang pernah merebut gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan pernah datang ke Wisma Shijian dan mengajak situ ke-12 bertarung, dan hanya dalam satu jurus itu telah mengalahkan Feng dan Fei, dan dengan penuh rasa kekaguman Feng meninggalkan Wisma Shijian. Kemudian gurunya Feng dan Fei yang sudah berpengalaman 30 tahun, merupakan pendiri dua pedang Jandau karena tidak bisa menerima perlakuan situ ke-12, dia pun pergi ke Wisma Shijian dan mengajak situ ke-12 bertarung, tapi dia pun hanya bisa menerima satu jurus serangan dari situ ke-12, memasuki jurus kedua sepasang pedangnya sudah patah menjadi dua, dia menerima kekalahan total dan dengan lesu kembali ke rumahnya. Semenjak itu situ ke-12 jarang bertarung lagi, hingga 20 tahun kemudian muncul seorang gila yang dijuluki Iblis Jian, dia bernama Ni King Feng. Dia sangat mahir menggunakan jurus-jurus pedang, dan dia selalu membunuh orang yang menggunakan pedang, semua ini dia lakukan hanya untuk mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan, dan orang ini tidak terkalahkan, oleh karena itu situ ke-12 kemudian keluar dari Wisma-nya, menantang Ni King Feng, ternyata Ni King Feng hanya bisa menerima dua jurus serangan situ ke-12, pada jurus ketiga, pedang Ni King Feng patah dan dia pun melarikan diri. Karena itu dalam jangka 10 tahun ini, tidak ada seorang pun yang berani mengajak situ ke-12 bertarung lagi, dunia persilatan menganggap situ ke-12 sangat tinggi dan ilmu pedang yang dimilikinya tak ada tandingannya. Tapi situ ke-12 tidak ingin menerima pujian ini, meskipun dia sangat percaya diri dengan ilmu pedang yang dirilikinya. Situ ke-12 sangat menyayangi pedangnya, pedang yang membuatnya terkenal adalah pedang dengan panjang kurang dari 1 meter, pedangnya disebut dengan pedang saktik swehi, yang membuat orang-orang menjadi kaget adalah karena sekarang ini pedang kswehi tiba-tiba saja lenyap. Ketika pedang saktik swehi lenyap, kekuatan dunia persilatan pada waktu ini ada tiga yang menonjol yaitu Chang Xiaobang, Wisma Shijian, dan kantor Biao Feng Yun, menjadi kalut dengan kabar menghilangnya pedang sakti di Wisma Shijian. Jumlah orang yang berada di ruang tamu ada 7 orang. Orang yang paling tua di sana adalah seorang pak tua yang mengenakan baju berwarna hijau, kedua matanya tampak bersemangat. Dia berdiri dan bercerita dengan tenang, dia bercerita seperti menceritakan hal sepele yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, tapi ketiga orang yang berada di sisinya tampak marah. Yang dia ceritakan bukan masalah kecil, melainkan masalah yang membuat dunia persilatan menjadi geger, karena pedang si tu ke-12 tiba-tiba menghilang, pak tua yang sedang bercerita dengan tenang adalah ketua Wisma Shijian, si tu ke-12. Di sisinya tampak seorang laki-laki setengah baya, tubuhnya kelihatan kuat, wajahnya sangat biasa, mulutnya selalu tersenyum, dia adalah ketua kedua Wisma Shijian, dia dijuluki Ye Idao Duan Hun, golok pemutus jiwa, dia bernama Hibule, orang ini berpandangan sangat lurus dan terbuka, dalam bertarung dia belum pernah terkalahkan. Di sisi situ ke-12 masih ada seseorang yang umurnya sudah setengah baya, dia tampak hitam kekuningan, dia kurus dan selalu mengenakan baju berwarna hitam. Sepasang tangannya seperti terbuat dari besi, tangannya diletakkan di atas meja, bajunya tampak melengkung seperti yang terbuat dari besi juga. Orang itu adalah ketua ketiga Wisma Shijian, dia mendapat julukan Baibu. Senkuan, 100 Langkah Kepalan Sakti, Ye I.N. Yang Hei. Sewaktu berumur 17 tahun orang ini dengan seorang diri telah menghancurkan 16 sarang perampok, selama 30 tahun ini dia juga tidak terkalahkan. Di sisi Hibule, ada ketua keempat Wisma Shijian, dia dijuluki Caigong Ye I.N. dan, ketepel besi peluru perak, Lu Ying Feng, dia hampir berumur 50 tahun, tapi tetap terlihat gagah. Di sisi Ye I.N. Yang Hei Sen ada seorang pak tua yang mengenakan baju berwarna hijau, dia kelihatan biasa tapi tetap berwibawa, dia adalah pengurus Wisma Shijian, Chuan Ma'er. Di hadapan situ ke-12 ada seorang pemuda yang mengenakan baju berwarna putih, dia terlihat sangat santai, matanya memancar penuh harapan, dia seperti sangat memperhatikan dan mendengarkan berita dunia persilatan, pemuda itu tersenyum, dia terlihat sangat luas, tapi tidak memberikan kesan bahwa dia tidak sopan atau tidak serius. Yang tampak santai dan alami hanya pemuda itu dan Ye I.D.O. Duan Hun, Hei Bule, yang lainnya setelah mendengar cerita situ ke-12, langsung merasa marah dan terlihat tegang. Begitulah mengapa pedang saktik Swei menghilang, aku selalu menggantungkan pedang itu di kamar tidurku, yang bisa masuk ke dalam kamar itu kecuali kalian, tentu orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Dia datang mencari masalah dengan situ ke-12, sambil tertawa dia terus bercerita. Benar-benar kurang ajar Ye I.N. Yang Hei mengebrak meja dan marah, apakah ada orang yang bisa berlalu lalang di Wisma si Jian ini dengan seanaknya? Orang biasa pasti tidak akan bisa melakukannya, tapi tetap bisa saja ada yang dekat melakukannya, kata Hei Bule. Siapakah dia urat nadididah Ye I.N. Yang Hei tampak bertonjolan? Jawab situ ke-12, mungkin Tuan Muda Fang Jang. Oh tidak. Wisma si Jian memangnya tempat apa? Aku datang pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Ketua benar-benar terlalu memuji ku, kata pemuda berbaju putih itu. Tuan Muda terlalu merendah, sebenarnya Tuan Muda mempunyai kemampuan ini, aku tahu mengenai hal itu, kata Situ ke-12. Kecuali Tuan Muda Fang, masih ada pendekar Wosiswi, dia pun memiliki ilmu silat yang tinggi. Walaupun Wisma ini dijaga dengan ketat tapi kalian tetap tidak akan merasa kesulitan masuk ke sini. Kalau begitu pelakunya pasti Wosiswi, kata Ye I.N. Yang Hei. Situ ke-12 mengerutkan dahinya, dia tampak berpikir kemudian berkata, pendekar Wosiswi sangat ternama, dia tidak akan melakukan perbuatan seperti ini, dan dia adalah keponakan ketua Chang Xiaobang, Zheng Bai Sui, Walaupun Wosiswi tidak menyukai kelakuan Chang Xiaobang, tapi dia gentar kepada Zheng Bai Sui, aku takut dia diperalat oleh ketua Zheng untuk mencuri pedangku, yang harus kalian ketahui, di atas pedang sakti itu terdapat ukiran jurus pedang Ksuehi Sisi, empat jurus sungai darah, bila ketua Zheng bisa menguasai Ksuehi Sisi maka jika jurus ini digabung dengan jurus yang dimiliki olehnya yaitu jurus Chang Xiaokiji. tujuh pukulan tertawa terus, dia akan mencelakai dunia persilatan dan tidak akan terkalahkan. Tanya Tian Wei, bila keempat jurus pedang sakti Ksuehi berhasil dikuasai oleh Zheng Bai Sui, bukankah dunia persilatan akan menjadi kacau balau? jawab situ kedua belas, tidak juga, bila empat jurus Ksuehi tidak berhasil diketahui oleh Zheng Bai Sui, maka tidak akan tercipta pedang sakti Ksuehi dan juga tidak akan menghasilkan jurus yang bagus. Bila dalam waktu tiga bulan ini kita bisa mengambil kembali pedang sakti Ksuehi, maka Zheng Bai Sui tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Hibu Le, Chuan Fang, Chang Xiaobang adalah perkumpulan yang paling besar dan mengusasai Zhong Yuan sejak lama. Meskipun kantor Biao Feng Yun adalah kantor Biao yang paling besar, tapi letaknya jauh di Kaifeng, karena itu Isma Xi Jian menjadi musuh utama yang dapat menghalangi mereka menguasai dunia persilatan. Bila Zheng Bai Sui mendapatkan pedang sakti Ksuehi dan melatih keempat jurus Ksuehi, mungkin Zheng Bai Sui bisa menguasai dunia persilatan. Kata Situ Kedua Belas, Chuan Fang, kecuali kita-kita yang berada di sini, hanya Guo Mei saja yang mengetahuinya, aku tidak ingin menyebar luaskan peristiwa ini, karena orang-orang Chang Xiaobang sangat banyak, melawan mereka seperti mencari mati saja. Laki-laki yang sejak tadi diam adalah Cai Gong Ye In dan Lu Ying Feng yang secara tiba-tiba berkata, Ketua, tadi aku menerima kabar dari Chuan Maer yang mengatakan bahwa Ketua Gao Mei karena ada perlu, maka dia tidak bisa datang ke sini, dia menyuruh putranya Guo Obai datang ke sini untuk mewakilinya, beberapa hari lagi dia akan tiba di sini. Kata Situ Kedua Belas, itu sangat baik. Demi kebaikan dunia persilatan, aku akan berusaha dengan sekuat tenaga, kata Fang Zheng Mei, lalu dia melanjurkan lagi, kali ini Ketua telah memanggilku, asal aku bisa membantu, aku pasti akan membantu, Ketua hanya tinggal memberikan petunjuk. Kata Situ Kedua Belas, Chuan Mudafang, kau senang menolong orang dunia persilatan, aku sudah lama mendengar hal ini, sekarang aku pun tidak akan berpura-pura dan bersikap sungkan kepadamu. Chuan Mudafang berteman dengan pendekar Wo Si Sui, tolong tanyakan kepadanya mengenai pedang yang hilang, itu saja sudah cukup membantuku, bila pelakunya memang dia, aku kira dia akan mengakuinya. Pendekar Wo Si Sui selalu berkelana kemana-mana, dalam waktu dekat ini aku telah mencarinya, tapi tidak pernah menemukannya. Karena itu aku meminta bantuanmu, katanya sewaktu dia mengambil ksueh itu, pendekar Wo Si Sui dan Chuan Mudafang saling lebut, akhirnya Chuan yang mendapatkannya terlebih dahulu, apakah semua berita ini benar? Fang Zemai tertawa dan menjawab, kemarin kami bertemu secara kebetulan, bila aku tahu Wo Si Sui akan turun tangan mengenai ksueh itu, aku tidak menghalanginya, sebenarnya kami sudah lama saling mengagumi, tapi kami belum pernah saling bertatap muka, tapi titipan dari ketua akan kulaksanakan, harap ketua bisa menjadi tenang. Kata Y.I.N. Yang Hai, Chang Xiaobang memang seperti itu, bersikap sok jago, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jawab situ ke-12, pastinya tidak akan seperti itu, kita tidak bisa membuktikan siapa pelakunya, kita juga tidak bisa membuktikan bahwa Chang Xiaobang lah yang melakukan semua ini, kita tidak boleh sembarangan menuduh, aku akan mengajak ketua Zeng berbicara. Chuan Ma'er yang duduk di sisinya segera berdiri, bila dia sedang duduk, orang lain tidak akan merasa ada yang tidak sama, tetapi setelah dia berdiri, baru diketahui bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, paling sedikit tingginya lebih setengah dari orang normal. Siptu ke-12 berkata lagi, aku minta besok kau mengantarkan undangan ini ke Chang Xiaobang, kau boleh menyuruh tiga bersaudara yang pergi ke sana, kau mengawasi secara diam-diam, itu sudah cukup. Dengan sikap hormat ketua Ma'er menyahut, kemudian dia membalikan kepada melihat Fang Zeng Mei. Chuan muda Fang, aku pamit dulu. Fang Zeng Mei dengan terburu-buru berdiri dan berkata, ilmu Chuan sangat hebat, berjalan 1.5 meter sampai 3.5 meter di atas permukaan tanah masih bisa membunuh orang, benar-benar ilmu yang hebat. Ternyata ilmu silap, Chuan Ma memang yang paling melihai adalah melayang 1.5 meter dari permukaan tanah, bila Chuan Ma berjalan dia tidak biasa menapak di atas tanah tapi melayang di atas permukaan tanah berjarak 1.5an. Begitu dia meninggalkan rapat itu dia bergerak seperti air, meloncat setinggi 1.5 meter dan meluncur. Keluar dari ruangan itu. Kemudian turun dan kakinya meloncat lagi, dia seperti sebuah panah yang meluncur, dan sosoknya pun tidak terlihat jelas. Kata Fang Zeng Mei, benar-benar ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Siptu ke-12 berkata, Chuan muda Fang benar-benar orang yang banyak pengetahuan, tapi tidak banyak menggembar-gemborkan keluar, Chuan Fang, aku mengundangmu menginap semalam di sini dan aku ingin mengobrol denganmu, bagaimana? Jawab Fang Zeng Mei sambil tertawa, aku pun bermaksud seperti itu. Seorang tua dan seorang muda, berjalan dengan perlahan melewati hutan bambu yang berwarna hijau, dalam kabut yang tipis seperti sebuah lukisan pemandangan yang indah. Siptu ke-12 mengenakan baju berwarna hijau, sedangkan Fang Zeng Mei mengenakan baju berwarna putih, dengan pelan mereka berjalan bersama. Fang Zeng Mei menghela nafas dan berkata, Wisma Shijian benar-benar Wisma nomor 1, pemandangannya indah, meskipun tidak ada yang menjaga tapi pesilat tangguh yang bisa keluar dari hutan bambu ini bisa dihitung dengan jari. Kata Siptu ke-12, Cuan muda Fang terlalu memuji, semua dekorasi yang berada di Wisma ini semua ditata oleh Cuan He, hanya dia yang bisa menakta tempat seperti ini, membuat tempat ini terlihat begitu alami, tidak akan membahayakan jiwa meskipun penuh dengan perangkap. Fang Zeng Mei dengan suara kecil berkata, dia sedang mendengar kita mengobrol, pastinya dia bukan orang Wisma ini. Mereka berdua yang masih mengobrol, tiba-tiba pada saat itu. Juga, mereka berdua yang satu bergerak ke kiri dan yang lainnya bergerak ke kakan, menuju hutan bambu, bayangan orang itu pun bergerak, Fang Zeng Mei dan Siptu ke-12 berhenti melangkah, karena di hutan bambu itu sudah tidak terlihat bayangan seorang pun. Fang Zeng Mei tertawa dan berkata, ilmu meringankan rubuh orang itu sangat cepat. Siptu ke-12 mengerutkan dahi, anehnya orang itu sepertinya sangat hafal dengan perangkap yang dipasang di sini. Kata Fang Zeng Mei, lain kali bila aku melihat orang itu lagi, aku pasti akan langsung mengenalinya. Siptu ke-12 dengan ekspresi aneh melihat ke arahnya. Fang Zeng Mei menunjuk ke bawah dan tertawa, dia berkata, melihat jejak kakinya, aku menjadi percaya dengan semua omonganku. Siptu ke-12 melihat ke bawah ternyata di hutan bambu yang dipenuhi dengan kabut tebal membuat tanah di sana menjadi basah, di tanah itu terlihat sepasang jejak kaki, air masih terus mengalir, tapi jejak kaki itu lambat laun menghilang. Begitu Fang Zeng Mei kembali ke Wisma si Jian, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, setelah mengobrol dengan Siptu ke-12 dia merasa sangat senang, dan dia merasa sedikit mabuk, Siptu ke-12 pun mengantarkan dia ke kamarnya, kemudian dia kembali seorang diri ke kamarnya. Fang Zeng Mei melihat pak tua yang pernah mengegerkan dunia persilatan kembali ke tempatnya, melihat hutan bambu yang penuh dengan embun, hatinya kusut dan tidak bisa tenang. Sekarang dia sudah bersiap untuk tidur. Dia mulai bernafas dengan teratur, kemudian terdengar suara diangkurannya, tiba-tiba ada bayangan di luar jendela yang bergerak-gerak dengan ringan. Dia membuka jendela dan dengan diam-diam meloncat masuk, sama sekali tidak terdengar suara. Langkahnya. Bahkan saat membuka mata untuk melihat pun kau tidak akan percaya bahwa di dunia ini ada orang yang begitu ringan gerakan tubuhnya. Si baju hitam itu masuk ke dalam kamar dan berjalan dua langkah melihat Fang Zeng Mei yang tertidur dengan pulas. Saat itu tiba-tiba saja Fang Zeng Mei terbangun, dia pun tidak bisa menjelaskannya, dia seperti seekor binatang, tidak perlu diperintah, nalurinya setiap kali ada bahaya yang mendekatinya, dia sudah langsung mengetahuinya, nalurinya sudah beberapa kali menolongnya, sekarang Fang Zeng Mei benar-benar sudah terbangun. Melihat Fang Zeng Mei tiba-tiba bangun si baju hitam tidak meyangkanya sama sekali, dia benar-benar kaget hingga terpaku, kemudian Fang Zeng Mei melihat metu si baju hitam yang tampak terang dan hangat. Si baju hitam pun melihat sorot metu Fang Zeng Mei yang tenang dan jujur. Tapi si baju hitam segera menyerangnya, di tengah malam masuk ke kamar seseorang dan keberadaannya diketahui, di baju hitam terpaksa harus melakukan tindakan seperti ini. Fang Zeng Mei pun terpaksa mengeluarkan ilmunya, tengah malam seperti ini ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya, dia pun terpaksa mengeluarkan keahliannya, saat mengeluarkan serangan mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara, si baju hitam menyerangnya dengan cepat, Fang Zeng Mei menyerangnya dengan ringan, tapi pada saat serangan kedua, Fang Zeng Mei merasa lawannya menyerang dengan keras, dia tergetar, kemudian dengan cepat dia berkata, apakah kau adalah pendekar wo siswi? Si baju hitam merasakan serangan Fang Zeng Mei, dia merasa tenaga lawannya tidak bisa diukur, hatinya pun bergetar, dan dia berteriak, baju putih Fang Zeng Mei dengan cepat dia melayang keluar dari jendela dan melarikan diri. Fang Zeng Mei masih terpaku, dia ingin mengejar orang itu, tapi, pintu kamarnya sudah dibuka dengan paksa, di bawah sinar bulan yang berwarna keperakan terlihat rambut si tu ke-12 berwarna putih dan kumisnya pun berwarna putih, tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya, ada apa? Pada saat mereka berdua bertarung dan tidak mengeluarkan suara itu, si tu ke-12 terbangun dan dengan cepat berlari ke kamar Fang Zeng Mei, pendengarannya sangat tajam dan ilmu meringankan tubuhnya pun sangat tinggi, hingga pada tarap yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bab 3. Chang Xiaobang Longhusan berdiri dengan megah di pegunungan Longhu, Naga dan Harimau. Salah dari perkumpulan terbesar yaitu Chang Xiaobang pun berkedudukan di gunung Longhu. Hari itu di gunung Longhu tiba-tiba ada 4 ekor kuda sehat yang lewat di tempat itu, kuda-kuda itu dengan cepat berlari ke puncak gunung Longhu. Begitu tiba di markas Chang Xiaobang, kuda-kuda itu langsung berhenti, kuda pertama ditunggangi oleh seorang pak tua yang mengenakan baju berwarna hijau, orang itu kelihatan ramah dan berwibawa, sedangkan ketiga kuda lainnya ditunggangi oleh tiga orang pemuda yang mengenakan baju berwarna perak. Mereka tak lain adalah pengurus Wisma Shijian, Chuan Ma'er dan tiga orang putra dari ketua pelatih, YIN Yahya, yaitu YIN Fei Siong, YIN King Siong, dan YIN Zhen Siong. Ayah mereka diibaratkan seperti harimau, tentu saja anak-anaknya pun bukan anak anjing, mereka bertiga adalah posilat tangguh dan masih muda, mereka pun tinggal di Wisma Shijian. Kuda-kuda itu berhenti di pintu utama perkumpulan Chang Xiaobang, kata Ma'er kepada mereka, kalian bertiga, berikan undangan ini kepada orang Chang Xiaobang, ingat jangan membuat keributan di sini. Tiga bersaudara YIN itu dengan bersamaan menjawab, ya dan mereka pun turun dari kuda, berjalan ke depan kantor Chang Xiaobang. Para penjaga mencegat mereka, tapi begitu mengetahui apa maksud kedatangan mereka, segera mereka dibawa masuk ke dalam kantor. Tiga bersaudara YIN itu terpaku, tidak ada seorang pun yang meladeni mereka, setelah menunggu lama baru terlihat ada seseorang dengan malas menghampiri mereka dan bertanya, kalian ada perlu apa datang kemari? Cepat bicaralah dengan malas-malasan dia duduk di sebuah kursi. Laoda, paling besar, dari ketiga pemuda itu yaitu YIN V. Yixiong segera menjawab, kami datang sebagai perwakilan dari Wisma Si Jian, ingin bertemu dengan ketua Zheng. Orang itu malah tertawa kemudian dia berdiri, dia masih tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku kira siapa yang dikirim dari Wisma Si Jian, ternyata hanya tiga orang bodoh yang datang ke sini, situasi itu ke-12 benar-benar bodoh, bila kalian ingin bertemu dengan ketua kami, terimalah dulu tiga jurus dari ketua King Ki, Panji Hijau, Son Yeu Teng, bila kalian bisa menerimanya, baru kalian boleh bertemu dengan ketua kami. Ternyata di Chang Xiaobang, kecuali ketua Zheng Bai Sui dan putrinya yang bernama Zheng dan Feng, masih ada wakil ketua, si kepalan tangan besi, Ku Le'i dan ketua bagian pedang kilat, Fang Zhongpin. Di bawah Fang Zhongpin masih terbagi lagu menjadi lima kelompok, kelompok itu antara lain, merah, kuning, biru, putih, dan hitam, di bawah kelompok lima warna ini masih ada ketua Panji, Elang Sakti, Sang Buyun dan si mayat kering, Kiliren, adalah ketua Panji. Di bawah ketua Panji masih ada lima ketua Sik Siang, di bawah ketua Sik Siang, warna dan wangi, barulah para anak buah dari Chang Xiaobang, ilmu silat mereka pun sangat berbeda jauh. Di bawah ketua Chang Xiaobang masih terdapat delapan belas orang pesilat tangguh, ilmu silat mereka sangat liai, bila semua perkumpulan silat bersatu pun belum tentu bisa menahan serangan dari Chang Xiaobang. Yang bernama San Ye Wu Teng adalah salah satu dari lima Siang Chu, ketua dari Panji Hijau. Begitu dia mengeluarkan kata-katanya, membuat tiga bersaudara Ye Yan merasa sangat malu. Lao Da, Ye Yan Fe Isiong yang lebih berpengalaman, dia tertawa dan berkata, Kami mana berani mencoba, Feng Wang Gou milik Tuan San, kait burung Feng Wang. Anda diibaratkan ke atas bisa mengait matahari dan ke bawah mengait kepala manusia, semua orang sangat kagum kepada Feng Wang Gou milik Anda. Aku hanya diperintahkan membawa surat ke Chang Xiaobang, Bila Ketua Zeng memang sibuk, kami harap Tuan San mau mewakili untuk menerimanya dan menyampaikannya kepada Ketua Zeng. San Ye Wu Teng sangat senang, dengan sombong dia berkata, Mana suratnya? Ye Yan Fe Isiong segera bertanya, Apakah Tuan San setuju dengan permintaan kami? San Ye Wu Teng marah dan berkata, Cerewe tamat, cepat berikan kepada ku terpaksa Ye Yan Fe Isiong memberikan surat itu dengan kedua tangannya, San Ye Wu Teng menerima surat itu dengan tertawa terbahak-bahak, tanpa membaca surat itu dia langsung merobeknya. Ye Yan Fe Isiong dengan terpatah-patah berkata, Kau, tanda petik, Ye Yan Zeng Siong orang yang paling muda di antara mereka, menjadi tidak sabar menerima perlakuan San Ye Wu Teng, dia berkata, Mengapa kata-kata Tuan San tidak bisa dipercaya dan begitu? Seenaknya bicara, Bagaimana aku harus mengatakannya kepada ketua kami? Mengapa Tuan San menghalangi niat baik ketua kami? San Ye Wu Teng tertawa terbahak-bahak, tawanya membuat gelendang telingat tiga bersaudara Ye Yan itu menjadi sakit, ketua sudah menurunkan perintah, Surat yang datang baik itu dari Wisma Shijian maupun dari kantor Bial Feng Yun tidak perlu dibaca, boleh langsung dihancurkan saat itu juga. Ye Yan Zeng Siong dan Ye Yan King Siong menjadi marah mendengar kata-kata itu, mereka siap-siap bertarung, tapi langsung dicegah oleh Ye Yan Fe Isiong, dia melihat surat yang telah derobek itu, tidak ada yang bisa dikatakannya lagi, tangan yang satu menghalangi langkah adik-adiknya yang ingin maju untuk bertarung, dengan suara kecil dia berkata, Sudahlah, jangan membuat keributan di sini, kami akan pulang dan meminta ampun kepada ketua, kemudian dia berkata lagi, Terima kasih Tuan San, kami pamit untuk pulang. Tiga bersaudara Ye Yan membalikan badan dan ingin pergi dari sana, tiba-tiba San Ye Wu Teng membentak, diam di tempat. Secara bersamaan mereka memalingkan kepala, Ye Yan Fe Isiong bertanya, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Tuan San? San Ye Wu Teng tertawa terbahak-bahak lagi, dia berkata, Wakil ketua kami sudah menurunkan perintah, orang yang datang dari Wisma Sijian ataupun kantor Bialfeng Yun, harus memotong kakinya sendiri baru boleh meninggalkan tempat ini, dan kalian akan memotongnya sendiri atau perlu bantuanku. Tiga bersaudara Ye Yan sangat terkejut, mereka benar-benar sangat marah, Ye Yan Zen Siong sudah tidak tahan lagi, dia berseru, San Ye Wu Teng, apakah kau mengira kami takut kepadamu? Ye Yan King Siong pun sangat marah dan berkata, Bila kau berani, hayo ke sini dan angkat kakiku. Ye Yan Feng Siong segera berkata, ada yang tidak beres, cepat. Keluar dan temui Tuan Ma'er. Tiga bersaudara itu langsung bergerak keluar dari kantor Chang Xiaobang. Tapi San Ye Wu Teng sudah membentak, kalian yang berada di kiri dan kanan, segera bergerak. Tangkap mereka. Tiga bersaudara itu sudah hampir mencapai pintu keluar, tapi dari bubungan atap yang tinggi turunlah tiga bayangan orang dengan membawa senjata. Mereka bertiga segera menyerang Ye Yan Fei Siong, Ye Yan King Siong, dan Ye Yan Zen Siong. Cahaya golok segera menutupi kepala mereka. Ye Yan King Siong berteriak, hati-hati dan dia segera mencabut pedangnya, dia maju untuk bertarung dengan anak buah Chang Xiaobang, Ye Yan Zen Siong menggulingkan tubuhnya untuk menghindari golok yang melewati kepalanya, kemudian dia pun mencabut pedangnya dan segera bertarung dengan mereka. Begitu golok hampir mengenai kepala Ye Yan Feng Siong, dia menendang orang yang memegang golok itu, dia segera keluar dari pintu. Begitu dia akan keluar dari pintu dia menoleh ke belakang, ternyata Ye Yan Zen Siong dan Ye Yan King Siong sedang bertarung dengan orang-orang Chang Xiaobang, setelah dia melihat kedua adiknya sedang bertarung, dia pun mencabut pedang dan goloknya, dia masuk kembali ke dalam dan bertarung dengan empat orang Chang Xiaobang. Tiga bersaudara ini adalah putera-putera dari Ye Yan Jiaya, mereka sangat mahir memainkan pedang dan golok, dalam waktu sekejap mereka berhasil melukai banyak orang-orang Chang Xiaobang, tapi anak buah Chang Xiaobang yang datang senakin banyak, mereka berhasil mengurung tiga bersaudara Ye Yan ini. Ye Yan King Siong berhasil menahan tiga orang musuh, dia melihat ada seorang anak buah Chang Xiaobang yang melayang ke atas dan berniat menusuk Ye Yan Zen Siong yang sedang sibuk bertarung dengan lima orang. Ye Yan King Siong takut adiknya akan terkena. Serangan dari orang itu, dengan cepat dia meloncat dan mencegah niat orang itu, goloknya pun menusuk wajah orang itu. Begitu Ye Yan King Siong turun kembali, darah orang itu sudah munkrat dan mengalir ke bawah, orang-orang di ruangan itu banyak yang terpana dan berhenti bertarung. Dalam hati Ye Yan Fe Siong berpikir, kali ini kita akan celaka. Terdengar San Ye U Teng yang berteriak, kalian tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup dari Chang Xiaobang. Dia seperti seekor burung besar terbang ke depan pintu. Ye Yan Fe Siong yang ingin keluar sudah dihalangi oleh San Ye U Teng. Ye Yan King Siong membentak juga menyerang San Ye U Teng dengan gerakan cepat dan tepat. Begitu golok hampir mengenai tubuh San Ye U Teng, terlihat tangan San Ye U Teng yang terjuntai ke bawah, sudah memegang dua buah kaitan. Dengan cepat dia bergerak mengait pedang milik Ye Yan King Siong. Hati Ye Yan King Siong bergetar, dia berusaha melepaskan pedangnya dari kaitan itu, San Ye U Teng membentaknya. Kait itu ditariknya kemudian didorong. Ye Yan King Siong sudah tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan dia terjatuh ke depan. Ye Yan Zen Siong yang melihat saudaranya terjatuh, merasa kaget. Dia ingin menolong kakaknya, tapi dua orang Chang Xiaobang menghalangi langkahnya. Tapi Ye Yan Fe Siong yang berada di depan. Kedua goloknya diayunkan. Ye Yan Fe Siong ingin menolong adiknya, dia tidak mundur tapi terus maju. Dengan sekuat tenaga dia menabrak orang yang berada di depan dan menusuk salah satu dari anak buah Chang Xiaobang. Kali ini dia membuat kekacauan lebih besar lagi. Begitu berjalan ke depan dia langsung menyerang San Ye U Teng. San Ye U Teng pun tidak sempat membunuh Ye Yan King Siong. Kait Feng Wang dengan kuat sudah mengait golok milik Ye Yan Fe Siong. Ye Yan King Siong yang terjatuh beberapa saat segera membalikan tubuhnya dan menusuk ke pinggang San Ye U Teng. San Ye U Teng marah dan berkata, Baiklah, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengalahkan kalian. Terdengar suara senjata yang terpotong, ternyata golok Ye Yan Fe Siong sudah dijepit hingga putus. Kait di tangan kanan menahan golok Ye Yan King Siong dan Kait di tangan kiri sudah menancap ke pundak Ye Yan Fe Siong. Sementara bertarung, Ye Yan Zen Siong melihat kakaknya terluka. Dengan gerakan cepat dia berlari ke arah mereka dan pedangnya dengan cepat menusuk ke arah leher San Ye U Teng. Dengan tenang tangan kiri San Ye U Teng menyeret Ye Yan Fe Siong yang pundaknya penuh darah ke depan. Sekarang tubuh Ye Yan Fe Siong melayang terbang ke arah ujung golok Ye Yan Zen Siong. Ye Yan Zen Siong menarik kembali pedangnya tapi dia tidak bisa menahan tubuh Ye Yan Fe Siong yang terbang ke arahnya. Mereka bertabrakan dan terjatuh ke tanah. Ye Yan King Siong yang masih berada di sana dipaksa oleh San Ye U Teng melanjutkan pertarungan. Keadaan ini sungguh sangat berbahaya, kait di tangan kirinya menghindari serangan Ye Yan King Siong, kait yang satu lagi membawa Ye Yan Oung Siong masuk ke jalan kematian karena kaitnya sudah diarahkan ke tenggorokan Ye Yan King Siong. Jurus ini membuat Ye Yan King Siong tidak berdaya, ingin mundur pun sudah tidak ada waktu lagi. Dia hanya bisa menutup matanya menunggu kematian yang akan menjemputnya. Karena serangan San Ye U Teng sangat cepat, Ye Yan Fe Siong dan Ye Yan Zen Siong yang berada dalam posisi tumpang, tindih, tidak sempat bangun untuk menolong saudaranya. Mereka tidak berdaya menolong Ye Yan King Siong, kait itu sudah hampir mengenai Ye Yan King Siong. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang kurus dan kering, dengan tenang dan cepat sudah datang. Kelima jarinya menangkap. Kait itu. San Ye U Teng tidak percaya ada orang, sekali dia bergerak sudah bisa menangkap kaitan Feng Wang miliknya. Dia melihat orang itu, ternyata hanya seorang tak tua yang penuh dengan wibawa. Sepasang kakinya berada di tengah-tengah udara, jaraknya 1.5 meter dari permukaan tanah. Meti orang tua itu terus melotot kepadanya. San Ye U Teng kaget dan berkata, serangan 1.5 meter dari permukaan tanah, jarak 3.5 meter membunuh orang, apakah Anda adalah Chuan Ma'er? Pak tua itu dengan santai menjawab, benar, Chuan San sudah terkenal selama puluhan tahun tapi ingin membunuh anak muda yang baru tumbuh dewasa, apakah ini tidak keterlaluan? San Ye U Teng tertawa dingin dan berkata, siapapun dia, bila masuk ke dalam kantor Chang Xiaobang harus dibunuh. Kata Chuan Ma'er, benarkah seperti itu? Kedatanganku ke Chang Xiaobang sudah kulaporkan kepada perkumpulan Anda. Tiga bersaudara YI N ini pun sudah memberitahukan maksud mereka dan mereka sudah dipersilakan masuk, kami tidak secara sembunyi-sembunyi menerobos masuk ke sini. Wajah San Ye U Teng memerah. Dia marah dan berkata, aku tidak mau tahu dengan alasan kalian mau itu diundang masuk atau masuk sendiri, bila dia datang dari Wisma Si Jian, akan dibunuh oleh Chang Xiaobang. Kata Tuan Ma'er, bila Tuan San ingin menyalahkan kami, tidak usah bicara dengan alasan yang tidak-tidak. San Ye U Teng marah dan berkata, Ma'er, jangan sok jago di wilayah Chang Xiaobang. Terimalah jurusku tapi San Ye U Teng tidak menyerang, yang menyerang adalah dua orang yang membawa golok yang berada di belakang Ma'er. Punggung Tuan Ma'er seperti mempunyai mata, dia berteriak, pergilah kemudian tubuhnya direndahkan kemudian dengan. Cepat dia sudah melayang di atas kepala tiga orang yang ingin menyerangnya dan dia mendekati tiga bersaudara YI N. San Ye U Teng berteriak, jaga pintu dia pun melayang, kedua kaitnya diarahkan ke tenggorokan Ma'er. Begitu Tuan Ma'er mendekati tiga bersaudara itu, mereka masih dalam keadaan bengong. Telapak Tuan Ma'er sudah mendorong mereka, tenaga yang kuat telah mendorong tiga bersaudara Marga YI N ke arah pintu. Begitu Tuan Ma'er membalikan badan, sepasang kait milik San Ye U Teng sudah mengait dekat ke leharnya. Tiba-tiba Tuan Ma'er jongkok, San Ye U Teng hanya melihat bayangan hijau bergerak, kedua kaitnya ternyata tidak mengenai sasaran, tiba-tiba dia teringat pada jurus jarak 1.5 meter dari permuakaan tanah, jarak 3.5 meter membunuh orang, ini adalah-adalah sebuah ilmu silat yang aneh, San Ye U Teng terkejut dan dia pun mundur dari sana. Sepasang kaki Ma'er baru saja mendarat di permukaan tanah. Dia sudah meloncat lagi seperti bintang jatuh, kesepuluh jarinya dikeluarkan dan menusuk San Ye U Teng. San Ye U Teng tidak menghindar malah balas menyerang, sepasang kaitnya dibalikan, dia menyerang tangan Tuan Ma'er. Sekali Tuan Ma'er mengeluarkan serangan, dengan tepat mencakar kedua kait itu. Karena kait itu ditarik-tarik tidak bisa lepas, San Ye U Teng menendang perut Tuan Ma'er. Tuan Ma'er mengangkat kakinya, tubuhnya tiba-tiba direndahkan kemudian dia meloncat. Kedua kakinya secara bersamaan menendang. Begitu melihat tubuh Tuan Ma'er direndahkan, San Ye U Teng tahu bahwa keadaan sangat berbahaya, dia segera melepaskan kedua kaitnya. Dia berusaha untuk menghindar. Setelah bertarung beberapa jurus dengan San Ye U Teng, sambil memaksa San Ye U Teng mundur, Tuan Ma'er melihat tiga bersaudara Ye Yen masih bertarung dengan anak buah Chang Xiao. Dia tidak mengejar San Ye U Teng, dengan cepat dia sudah meluncur ke arah pintu. Dia memasuki arna pertarungan, dengan segera banyak anak buah Chang Xiaobang yang terlempar. Dan dengan cepat Tuan Ma'er berkata, cepatlah pergi dari sini. Aku yang akan menahan mereka. Melihat Tuan Ma'er ikut bertarung, ketiga bersaudara Ye Yen ini menjadi bertambah bersemangat. Mereka sudah hampir mencapai pintu keluar, sudah ada suara seseorang yang membentak dari dalam, siapa yang berani datang ke sini dan membuat keributan. Segera muncul 15-16 orang mengelilingi tiga bersaudara Ye Yen ini. Kedua telapak Tuan Ma'er didorong dan hal ini membuat tiga orang anak buah Chang Xiaobang terjatuh. Tiba-tiba dia merasa di atas kepala ada benda yang menghampirinya. Kedua telapak tangannya mendorong ke atas. Terdengar ada orang yang terjatuh dari atas. Dengan dingin Tuan Ma'er bertanya apakah Anda adalah ketua panji putih Chang Xiaobang, Zou Kun? Si baju putih juga bertanya, apakah yang datang adalah pengurus Wisma Si Jian, Tuan Ma'er? San Ye Wu Teng berteriak, Lao Zou, mereka tidak ada ijan masuk ke sini, tangkap saja situa itu. Segera jurus Ji Hwan Dao Kedimainkan, dia memainkan jurus golok sembilan lingkaran. Setiap lingkaran saling beradu membuat ada angin keras berhembus. Dia berkata, Ma'er, ketua Sen sudah lama ingin membunuhmu. Hari ini kau sendiri yang datang mengantarkan nyawamu, itu sangat bagus. Ternyata 20 tahun yang lalu, Tuan Ma'er pernah bergabung bersama dengan tiga orang temannya. Mereka menamakan dirinya adalah empat naga sakti. Dengan nama ini mereka sering menolong orang yang lemah dan membasmi orang jahat. Mereka sengaja melawan Chang Xiaobang untuk membela kebenaran. Kemudian, Karena ketua Chang Xiaobang Zheng Baixui menyogok dua orang di antara mereka dengan uang yang banyak dan membunuh salah satu orang dari mereka, kelakuan mereka ini diketahui oleh Tuan Ma'er. Dia pun menjadi bertarung dengan mereka, tapi karena terluka, dia dipukul oleh mereka hingga terjatuh ke dalam jurang dan terluka parah. Secara kebetulan Situ Kedua Belas lewat di sana dan menolongnya. Semenjak itu dia tinggal di Wisma Shijian dan menjadi pengurus untuk membalas budi kepada Situ Kedua Belas. Semenjak itu Tuan Ma'er tidak ingin mencari dan membunuh mereka karena dia tidak ingin Wisma Shijian bentrok dengan Chang Xiaobang. Tapi lawannya berdua selalu ingin membunuh Tuan Ma'er. Sekarang temannya yang bernama Senshi sudah menjadi ketua perkumpulan Panji Merah dan mempunyai kekuasaan besar. Sesudah Tuan Ma'er mendengar, dia berkata, Benar, kepala Ma'er ada di sini. Kalau bisa, ambillah. Ziu Hwan Dao Ke, Zou Kun tertawa sinis. Tuan Ma'er berjongkok kemudian dia meloncat seperti bintang jatuh. Dan dia sudah berada di sekeliling Zou Kun. Zou Kun tidak sempat mencabut pedangnya, dia mundur beberapa langkah. Terlihat Tuan Ma'er jongkok lagi. Seperti anak panah dengan cepat melesat ke arah Zou Kun, terpaksa Zou Kun menerima serangan ini. Tuan Ma'er mengetahui bagaimana keadaan di Chang Xiaobang, bila urusan tidak dengan cepat dibereskan, sepertinya sudah tidak bisa melarikan diri dari sana. Karena itu dia hanya menggunakan 90% dari seluruh kemampuannya. Zou Kun sudah terlempar kurang lebih 3.5 meter dari sana dan hampir saja dia tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Ma'er jongkok kembali dan meluncur. Zou Kun terkejut, dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Kedua telapak Ma'er sudah membelah ke arah Zou Kun. Pada waktu ini, tiba-tiba ada cahaya kait yang berkilau. Kait Feng Wong dikeluarkan lagi dan mengarah pada Tuan Ma'er. Tapi telapak Tuan Ma'er dibalikan untuk menghindari kaitan itu. Tuan Ma'er berteriak, kalian marga YIN, cepat keluar dari sini. YIN Zensi Ong dengan semangat memaksa musuh mundur terus. Mereka hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba ada suara dingin yang berkata, kalian datang begitu mudah, apakah pergi dari sini pun akan seperti itu. Suara itu sepertinya datang dari dalam ruangan. Hingga kata-kata terakhir diucapkan dia sudah berada di depan mata. YIN Zensi Ong mengangkat kepalanya dan bisa melihat dengan jelas. Ada seseorang yang sangat aneh, mengenakan baju berwarna merah, rambutnya berwarna perak. Dia sudah berada di depan pintu. Cahaya matahari dari luar seperti tertutup olehnya. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui rambutnya yang berwarna putih. Ruangan itu menjadi gelap. YIN Zensi Ong marah dan berseru, minggir dia menusuk pedangnya ke orang itu tapi tangannya malah dicengkram oleh musuh. YIN Zensi Ong benar-benar kaget bukan kepalang. Dia memberontak, tapi telapak orang itu sudah menutupi tubuhnya dari atas. YIN Zensi Ong memejamkan mat menunggu maut menjemputnya. Tiba-tiba dari atas ada sekelebat bayangan hijau yang melambai dan menekan. Orang aneh itu melepaskan tangannya dan mendorong ke atas, baju hijau itu dibuatnya bergetar dan turun di dekat YIN Zensi Ong. Orang aneh itu pun mundur beberapa meter, tapi dia tetap berada di depan YIN Zensi Ong, menghalangi sinar matahari yang masuk. YIN Zensi Ong seperti terbangun dari mimpi dan juga seperti berputar sebentar di depan pintu dewa kematian. Rasa kaget membuat keringat dinginnya keluar. Orang yang memakai baju hijau itu tak lain adalah Tuan Maer, wajahnya pucat karena menahan marah. Dengan dingin dia berkata, 20 tahun kita tidak bertemu, Liu Yang Jin Gang Soo milikmu sudah sangat maju, 6 telapak emas bersinar terang.